Aiman Wicaksono selesai diperiksa dan dicecar 60 pertanyaan dalam waktu 5,5 jam. Kasus Aiman mengandung banyak kejanggalan karena ia dilaporkan atas tuduhan menyampaikan pernyataan bermuatan Sara. Jurubicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono selesai diperiksa dan dicecar 60 pertanyaan dalam waktu 5 jam sejak pukul 10 pagi. Aiman didampingi oleh tim posah hukum Roni Talapesi, Tamalangkun serta relawan Ganjar. Pemanggilan kali ini adalah yang kedua kalinya setelah pemanggilan pertama pada 1 Desember 2023. Aiman Wicaksono dibanggil polisi buntut pertanyaannya dalam konferensi pers, tim pemenangan Ganjar yang dianggap menyudutkan institusi polri yang diduga tidak netral dalam pemilu 2024. Banyak kejanggalan dalam laporan yang dilayangkan kepada Aiman. Pasalnya laporan yang masuk ke polisi terjadi dalam waktu yang bersabaan. Bahwa pelaporan terhadap saya ini juga sangat janggal. Bukan hanya soal 6 laporan yang disampaikan kepada saya dalam 1 hari secara serentak. Tapi pasal-pasal yang dilaporkan kepada saya juga pasal yang luar biasa berat. Ya ini pasal ujaran kebencian terkait dengan Sara, suku agama ras dan antar golongan. Saya juga bingung di mana kemudian aspek Saranya. Lalu kemudian pasal ujaran kebencian terhadap Sara ini punya konsekuensi hukum yang tidak ringan di atas 5 tahun penjara ancaman pidananya. Dan pada saat saya konferensi pers itu jelas saya mengatakan bahwa saya mendapatkan informasi ABC ya bla bla bla. Dan di ujungnya saya sampaikan bahwa mudah-mudahan informasi yang saya terima ini salah. Ini artinya memang untuk mengingatkan. Bukan bicara untuk memfitnah, menyebarkan kabar bohong dan sebagainya. Selesai diperiksa Aiman menyampaikan pesan untuk masyarakat agar tidak takut untuk bersuara. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.